PENERTIBAN PEDAGANG KAKI 5 Ketua Hiwapa Asep Rohmat mendesak pemerintah untuk tidak tebang pilih, penertiban harus dilakukan menyeluruh dan segera disiapkan lahan relokasi yang layak untuk PKL di Jalan Tampomas. Terkait penertiban PKL hari ini, padahal kita sudah sepakat, padahal kita sudah sepakat di dalam audensi tanggal 9 kalau nggak salah, tidak ada dulu penertiban sebelum ada solusi. Tapi kenyataannya seperti ini, dia berbicara, Pol PP sebagai penegak PEDAG, saya setuju, kita sepakat, karena negara kita negara hukum, ya hukum harus junjung tinggi sebagai panglimat. Nah, tapi jangan tebang pilih ketika pendekakan PEDAG, karena disana diduga ada bangunan liar di dalam pasar yang 5 kios yang saat ini dalam konteks pidananya lagi dalam proses kores dan sebentar lagi akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Seperti itu satu. Kedua, diduga ada bangunan-bangunan liar, ya tidak hanya yang 5 kios, ada disana. Mereka jangan tutup mata. Sementara itu, Kasat Pol PP Sumedang, Bambang Rianto mengatakan, penertiban dalam rangka menjalankan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati. Setelah itu, jalan tampomas merupakan jalur protokol yang seharusnya bersih dari PKL. Sudah kita tertibkan, sudah kita laksanakan sejak tahun 2019 awal, dari bulan Januari sudah kita layangkan 3 surat hingguan agar tidak berjualan, karena telah melanggar peraturan daerah dan keputusan Bupati Sumedang. Penertiban pedagang kaki lima ini bukan untuk pertama kali dilakukan. Para PKL di jalan tampomas tidak menolak untuk direlokasi ke pasar Sumedang Kota, namun dengan syarat adil sebab masih ada bangunan liar yang selama ini terkesan dibiarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.